Getaran jiwa melanda hatiku Tersusun nada irama dan lagu Andai dipisah lagu dan irama Lemah biada berjiwa Hamta Terima kasih 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 Oke sekarang saya Mula blender Blender lah seperti biasa Bercampurkan dengan Bawang putih disana Saya rasa dua kali blend nih Oke guys Saya pun sudah peluh Siap adam dulu Video nih Nanti kita sambung lagi Di bahagian sana Saya gunakan air dan sedikit cuka Cuka beras ya guys Untuk saya blend ya Sebenarnya saya lupa ada tak kawan saya Suruh saya simpan cuka Saya yang lupa Tidak apa lah kita simpan saja cuka Tapi jangan banyak ya Oke ini nanti garam dan Ajinomoto apa semua ini Masa memasaknya Nanti kita simpan ya Masa kita nak masak Oke sekarang masanya Untuk kita blend dia Oke guys Anda juga boleh menyimpan Halia ya Tapi saya tidak menyimpan halia Anda boleh simpan Itu adalah mengikut resepi masing-masing guys Oke guys Ianya sudah siap di blend Tengok cantik juga guys Tengok Walaupun nampak kecil Saya punya blender ini Penuh dengan isi cili ya guys Sekarang kita akan masak ya Ia perlu dimasak dengan lama Menggunakan minyak juga ya Nanti baru kita simpan segala macam ini Garam, gula dan aji di sana Saya tidak menggunakan halia Tadi anda juga boleh menggunakan halia Tadi saya simpan ini guys Saya rasa kawan saya tak ajalah Saya simpan cuka Saya lupa-lupa Tapi tak payah resepi saya lah jadinya Saya simpan sedikit saja Rasanya kawan saya Rasanya Kalau tak silap ya Tak apalah kita cuba resepi ini Yang ada cuka pula Oke sekarang masak untuk menggorengnya pula Dan memasak sehingga ia kering ya Hidupkan api dahulu seperti biasa Lepas itu kita akan simpan minyak Minyak yang agak banyak lah Kalau kita biasa buat masak-masak itu kan Kita tahu lah agak-agak saja lah minyaknya Saya pun tak pasti Ikut sesedap rasa dan secukup hati kita Biar ia tidak begitu menyusahkan kita ya Jangan Oh minyaknya mesti begini Minyaknya mesti begini Tidak Dalam kita memasak ini memang semuanya simple-simple saja Jangan buat ia rumit Don't make it complicated Dan guys Nampaknya ia akan pedas nanti ya Jadi akan sediakan masker ini Supaya tidak Bisa sangat masuk Ke mata ya Bisa Bisa pedas lah maksudnya Oke kita masukkan Ini Saya perlukan kamera yang banyak sikit sebenarnya Kita perlukan ia di dalam kamera juga Oke kita gunakan kamera ini Oke guys kita Nampak cantik Begitu rupanya guys Dan ini akan dimasak sehingga ia pecah minyak nanti ya Ada yang sudah bersin-bersin di sini dengan saya di dapur ini Jadi saya sudah standby awal-awal menyediakan ini Wuuu Oke itu dia Itu dia guys Oke kita kacau Wuuu pedas ini guys Korang bersedia dengan masker Dengan mas ini Kita akan masak sehingga ianya pecah minyak ya Kita akan masak sehingga pecah minyak guys Kita akan tunggu nanti bagaimana hasilnya Senang sahaja guys Sangat-sangat senang Ini kalau ada cili yang banyak Jadi kita buat macam ini Kita buat sambal ini Ini adalah protection untuk tidak bersin Oke guys Ia sudah nampak cantik dan berseri Tapi kalau yang begini ini Dia belum masak sangat ya guys Kita tunggu dia gelap sedikit colornya Dan pecah minyak yang minyak sudah banyak keluar Nanti baru kita akan tutupkan api dan air dia menjadi kering ya Saya masak dengan api yang sederhana Eh sangat kecil Api kecil ini bukan sederhana Ini kecil api ini Sebab saya tak nak ia hangus ya guys Saya tak nak ia cepat hangus Kalau menggunakan api besar ya Jadi api sederhana itu agak lama sedikit lah kita masak Tak apalah janji tidak hangus Kalau hangus itu tidak sedap lah nanti rasanya kan Oke guys Ya sudah masak ya guys Sudah masak mana Saya punya telepon Saya tidak rakam juga secara dekat Ya tak apalah Tak apa ya Saya ambil ya guys Saya ambil saya angkut ya Minyaknya sudah keluar Saya perlu rakam Saya perlu rakam Saya ambil kamera dulu telepon saya Minyak sudah keluar Itu membuktikan ianya sudah matang ya Wuih Saya sudah simpan gula Saya sudah simpan garam Dan aji di sini Tadi saya sudah merasakan juga Sangat pedas guys Saya tambah gula lagi Saya tambah gula lagi Udah cukup 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 Saya tambah gula lagi guys Lepas tambah gula tuh Biar dia lebih sangat pedas guys Oke akak nak simpan di dalam Eh kontainer Janganlah Jangan simpan panas kan guys Kita simpan dalam mangkuk dulu Sebelum kita pindahkan ke dalam kontainer Kita cari mangkuk Itu salah tempat Salah tempat Itu adalah salah sama sekali Oke saya simpan dulu di dalam Di dalam Tak apa guys Kita gunakan pinggan Biar yang nampak cantik ya Dan cepat sejuk Sebab pinggan ini rata Ya seperti Sambal nasi lemak Wuih kalau simpan kacang sedap guys Betul juga Tapi tak apa Kilih ini tak ada kacang Kacang tanah yang saya masukkan guys Uuuu Pedasnya Bau Uuuu Sebelum minyak tuh meleleh ya Tengok nih guys Uuuu Ini dimakan dengan Sayur kegemaran akak guys Uuuu Dengan nasi panas ini cukup lah Jadi lauk saya guys Boleh lah kalau kita nak tambah Sambal belacan Tambah belacan ya Di sini masa kita buat sambal Nanti kan Tambahlah ikan bilis kan Dipicitkan dengan sebiji limau nipis Aduh Dan dimakan dengan sayur Kacang botol itu mentah Jadilah lapan Dan saya rasa muka saya sudah panas Tangan saya sudah panas Sebab terkena haba oleh Cili ini guys Tengok Sehingga pecah minyak yang dimasak Uuuu sedapnya Oke guys Sampai kita jumpa lagi Sampai di sini sahaja Perkongsian akak pada kali ini Dengan cili-cili yang banyak tuh kan Itulah caranya kita nak simpan ia Lebih lama ya Sebab Kalau kita simpan dengan Cuka itu biasanya ia tak tahan lama Kalau simpan dalam icebox Walaupun kita simpan dalam icebox Menggunakan Bawang putih ya Untuk menyegarkan cili itu Kita boleh Simpan bawang putih Pun pun tidak lama juga guys Di panas semua tangan akak di panas Sampai kita jumpa lagi Salam sayang dari saya Sufya Sarawak Terima kasih Keren klik video ini Terima kasih melayan Karena akak pada hari ini Sampai kita jumpa lagi Huuu Takut Medak yang terlalu Nyumireh Huuu Itu taci agak mulut Hei kalau terkena mulut nih guys Hah Memang kembang 3 minggu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih